Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali ke nyala saya Hari ini kita akan Memperbaiki Saklar power window Nah disini Tidak usia sama sekali Sekarang di tas Dari sentolnya Oke Mau Ini untuk Saklar saya pakai yang Universal Tidak mau Jadi gimana Ini atau kabelnya atau saklarnya Mari kita buka dulu Pakai obeng Disini dan disini ya Oke kita buka dulu Kita pakai obeng gembang Sampai jumpa Oke kita cabut kabelnya Ini bagian belakang Kita lepas Buat Dudukan Kita lepas kita lepas, kita bisa tarik kita lepas kabel soketnya ini tidak bisa dilepas dari disini karena disini ada kansingannya ya jadi harus di nah ini bandingannya ini rumahnya ini seklar baru merk MX Jerman ini seklar lamanya ya dari segi bentuknya sepertinya sama cuman dari segi jenis tombolnya ini beda nah ternyata disini tidak cocok untuk dudukannya ya bisa kita lihat yang lama ini langsung masuk ya langsung masuk jadi kita harus melebarkan lubang dudukannya dulu supaya bisa masuk dan terkancing di dalam saya lihat tidak masuk ya saya memilih beda karena ini bermerek otomatis kalau ada merknya itu biasanya lebih awet ini bisa diperbaikin sebetulnya kita bongkar kita bersihkan tetapi tidak tahan lama ya karena kemungkinan ada karat-karat di dalamnya atau penipisan pada saklarnya disini karena ini bahannya keras susah untuk memakai cutter jadi saya menggunakan solder terlebih dahulu untuk melebarkan lubang kemudian kita rapikan memakai cutter kita tandai dulu pakai cutter sebelah mana yang akan kita sodai kalau disini sudah ya sudah tinggal masuknya selamat menikmati selamat menikmati oke selesai pengikisan di bagian pinggir jadi pinggir dalam yang saya ambil sama samping kiri kanan tes pasang oke sudah rata sudah mengancing jadi sebelum dipasang di kabelnya ini kita lepas dulu untuk pemasangan ini sudah bisa dibolak-balik ya jadi kalau dibalik dia otomatis tidak masuk di balik ini kita masuk ya jadi di knocknya ini pasangnya selamat menikmati selamat menikmati oke sudah terpasang kalau kita balik saja selamat menikmati oke kalau sudah rapat mari kita terbatas oke kita lanjut di pemasangan pasang soketnya untuk kabel ke dinamo ini jangan terbalik ya karena kalau terbalik otomatis disini yang naik bisa turun yang turun bisa naik begitu pun sebaliknya kalau kabelnya yang ini dibalik maka yang naik akan jadi turun dan turun akan jadi naik kita coba tes balik ya yang naik akan jadi turun ini naik yang turun akan jadi naik jadi sebaiknya kita tes dulu sebelum dipasang ke budi mobil door trimnya oke lanjut ke pemasangan ini ini seni MI jadi masih pakai manual ya pakai manual karena sudah rapat bisa dibawa itu tidak sejap ini tidak , tidak tidak sejap tidak tidak sejap oke sekian video dari saya semoga bermanfaat buat anda semua jangan lupa like, share, dan subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati